Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman teman, welcome back to my channel teknologi dan sastra Berjumpa kembali bersama saya Ilham Prasetyo Di kesempatan kali ini saya ingin membuat tutorial lagi Yaitu bagaimana sih cara mengupload file ke aplikasi mediafire Oke silahkan simak video ini sampai selesai Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen Dan jika video ini bermanfaat silahkan dibagikan kepada teman teman semua Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya juga ya teman teman Agar kalau misalnya channel teknologi dan sastra ini upload Kalian adalah orang pertama yang tahu Oke langsung saja kita masuk ke caranya Oke teman teman Ini misalnya Untuk menggunakan aplikasi mediafire ini Silahkan teman teman Harus membuat akun dulu ya teman teman Akun untuk mediafire nya Kebetulan saya sudah bikin Nanti disitu silahkan teman teman terus aja tuh email Passport Setelah itu pilih aja buat Nanti itu otomatis sudah kebuat Nah sekarang bagaimana sih cara uploadnya Cara uploadnya cukup gampang teman teman Disini Kita hanya masuk ke aplikasi mediafire nya saja Dan jika teman teman ingin aplikasi mediafire ini Silahkan lihat di aplikasi playstore Atau nanti saya akan susahkan linknya di bawah deskripsi ini Atau di bawah video ini ya Oke Disini misalnya saya akan mengupload file ya Sementar Ini ya mediafire kita klik Nah ini saya sudah buat akun ya teman teman Jadi kalau misalnya sudah buat akun Tampilannya Seperti ini Nah disini Saya akan menjelajahi dulu ya Saya akan memberitahu kepada teman teman semua Yang pernyata sendiri ada New folder Atau buat folder Contohnya seperti folder folder yang Teman teman Kalau misalnya yang awas Yang ada di layar ini ya Nah folder ini saya sudah buat Jadi disini kita bisa membuat folder beberapa folder ya Sesuka kita Dan yang kedua ada tombol upload Ini untuk mengupload file nya kesini ya teman teman Sekarang kita sepekanan lagi Nah kita pergi ke pilihan lagi Nah disini ada search atau cari Ada setting atau pengaturan Ada web upload Ada upload lagi ya ketemu lagi ya Ada refresh Tapi menurut saya Ini jangan diatur ya teman teman Karena saya juga tidak diatur Nah disini saya akan memberitahu cara upload nya ya Disini saya akan mengupload lagu Nah kebetulan disini ada folder musik teman teman Tapi ini folder musiknya Bawaan mediafire nya ya teman teman Bukan saya yang buat Nah ini musik No folder No file Misalnya saya akan upload musik ya Caranya kita klik di folder musik ini Lalu kita pilih yang namanya Upload video Eh sorry upload ya teman teman Nah ini upload Dan di dalam folder musik ini Atau di dalam folder ini Kalian bisa membuat folder lagi Jadi misalnya teman teman membuat folder Contoh ini folder lagu sini Ini lagu sini Itu bisa ya teman teman Sangat bisa sekali Nah misalnya sebagai contoh saja Disini saya langsung upload aja Klik upload Otomatis kita akan dibawa ke Kenyimpanan perangkat atau Tampilkan akar Disini ada tampilkan akar Silahkan teman teman Tampilkan akar ya Dan pilih Dimanakah teman teman menyimpan file nya Nah kalau saya pilih kartu SD Atau mikros Lalu setelah itu disini ada Ada folder musik Nah disini contohnya saya akan Apa upload satu buah lagu Misalnya saya akan upload lagu ini Caranya sangat mudah teman teman Kita tinggal ketuk dua kali saja Nah ini sedang mengupload Teman teman proses upload Sekarang kita kembali saja Lalu kita ke layar depan Kita tunggu beberapa detik ya Karena kalau misalnya kita di dalam folder itu saja Dia Tidak akan terupload ya Kita tunggu aja yang gini Atau enggak Kita tunggu aja di depan folder tadi ya Tapi kalau saya Mending di layar depan saja Biar nantainya kelihatan Oke kita masuk lagi Kita cek di folder musik Nah disini ada Musik 0 folder 1 file Kita buka Apakah sudah terupload Nah itu ya teman teman Jadi Sangat mudah ya untuk uploadnya Dan disini Kalau misalnya kita Apa ya Mau upload Ke media file ini Kita harus Lalu tapikasinya langsung ya teman teman Biar bisa pas dengan Folder yang kita Tentukan Karena kalau misalnya kita Mau Apa dari whatsapp nih Ke media file Nah itu Nanti hasilnya Enggak ada di Folder yang kita tentukan Malah di Tampilan ini Nah malah ada di Apa Depan ini Jadi enggak masuk ke folder Yang kita inginkan Gitu teman teman Nah sekarang Misalnya disini saya akan buat folder Disini saya akan beritahu Cara buat folder ya Nah kita klik new folder ini Disini kita hapus dulu Disini saya akan namain contohnya Folder Apa ya Contoh Saya akan membuat folder ini Folder test ya Kalau sudah kita pilih Create atau buat Kita klik Nah nanti disini ada pilihannya seperti ini Sudah muncul folder ini Nah ini sudah ada teman teman Jadi Kalau misalnya kita Membuat folder pun Gampang Tinggal klik Has aja Terus disini ada upload Silahkan upload Apa yang mau kalian upload Jadi cukup mudah ya Teman teman Untuk Men-download Oh eh bukan men-download ya Untuk mengupload file ke Prodisi media file ini Dan membuat folder Gitu teman teman Oke mungkin cukup sekian Yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya one up Apabila selama saya Menterialkan banyak kata-kata yang kurang berkenan Saya hiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak yang sudah menyimak video ini sampai selesai Namun sebelum video ini diakhiri Boleh dong tekan tombol subscribe di bawah video ini Dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya Yang tadinya notifikasi hasil personalisasi menjadi semua notifikasi Agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari teknologi dan sastra